Pemirsa PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana akhirnya menjalani vaksinasi COVID-19 yang kedua pada Jumat malam setelah ditunda sehari lantaran kondisi tubuhnya yang dinyatakan kurang fit Berdasarkan jadwal Ngatiana seharusnya menjalani vaksinasi yang kedua pada Kamis pagi atau tepat 14 hari setelah menjalani penyuntikan vaksin Sinovac yang pertama pada 14 Januari lalu Namun vaksinasi COVID-19 terhadap Ngatiana terpaksa ditunda sehari gara-gara orang nomor satu di Kota Cimahi tersebut mengeluhkan nyeri pada lambung karena sebelumnya sempat mengkonsumsi makanan pedas Ngatiana menjalani vaksinasi COVID-19 di rumah dinasnya di Komplek Kota Mas, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi pada malam hari karena padatnya agenda kedinasan yang harus dijalani Sebelum menjalani vaksinasi, dirinya menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk menjalani swab tes antigen dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19 Hal pelaksanaan vaksinasi kedua ini kan mundur sehari dari jadwal seharusnya Itu seperti apa Pak? Ya karena kemarin saya pas kebetulan banyak kegiatan Kemudian kebetulan lambung saya pas kurang enak lah dilihat Sehingga saya minta tunda sehari Tapi pas memang waktu tunda sehari saja Tadinya harusnya pagi tapi kegiatannya padat Rencana jam 3 masih padat kegiatan Jadi jam 7 malam inilah kita laksanakan vaksin Yang kedua Selama kurang lebih 2 pekan usai vaksinasi tahap pertama Ngatiana mengatakan tak merasakan gejala atau keluhan kesehatan apapun Algi Mohamad Gifari, Bandung TV